Marta Kristina Tiahahu, pejuang dari desa Abubu, pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1800. Waktu masih berusia 17 tahun, ia sudah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Tak hanya itu, Marta Kristina Tiahahu juga selalu memberi semangat pada kaum perempuan untuk membantu laki-laki di medan pertempuran. Sedihnya, sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, dijatuhi ukuman mati oleh Belanda. Sepeninggal ayahnya, kesehatan fisik dan mentalnya terganggu. Hal ini terkangkap bersama 39 orang lainnya dan dibawa ke Pulau Jawa dengan kapal Eversen untuk dipekerjakan paksa di perkembulan kopi. Namun, kondisi kesehatan Marta Kristina Tiahahu memburuk selama di atas kapal. Hal ini diperparah oleh dunia yang menolak makan dan diobati. Akhirnya, ia menghempuskan nafas terakhir pada tanggal 2 Januari tahun 1818 dan disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Bandar. Terima kasih telah menonton!